Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Foto dan video yang kita simpan di HP bisa saja terhapus dengan berbagai macam penyebab. Bisa karena HP-nya rusak, ataupun tanpa sengahnya terhapus. Dan kadang-kadang foto dan video yang terhapus itu biasanya penting ya. Nah, untuk segedar berjaga-jaga, supaya foto dan video yang kalian punya di HP tidak terhapus, maka sebaiknya di-backup atau dicadangkan di Google. Dan untuk bisa melakukannya ini, kita menggunakan aplikasi Google Photo. Ya, semua HP biasanya sudah ada aplikasi Google Photonya ya. Kalau belum ada, silakan kalian download saja di Google Play Store. Oke, buat kalian yang belum pernah menggunakan aplikasi Google Photo untuk mem-backup foto dan video di HP, maka silakan simak videonya. Langkah pertama, silakan kalian update untuk aplikasi Google Photo ke versi terbaru. Seperti ini, kalian buka Google Play Store. Kemudian kalau misalnya di sini ada update, silakan kalian update. Kemudian sebelum menggunakan aplikasi Google Photo ini, terlebih dahulu kita harus melakukan hapus data di aplikasi Google Photonya ya. Nah, ini dia aplikasi Google Photo. Kita tekan dan tahan. Kemudian pilih info aplikasi. Berikutnya pilih penyimpanan. Nah, setelah itu atur penyimpanan. Berikutnya lakukan hapus data. Jadinya nanti untuk pengaturannya kita buat lagi dari awal. Ya, sekarang kita buka aplikasi Google Photonya. Ini dia, kita buka. Berikutnya izinkan aplikasi foto untuk mengakses foto dan video. Nah, di sini kita pilih untuk akun Google yang akan kita gunakan untuk mencadangkan foto dan video. Di sini saya menggunakan banyak sekali akun Google ya, karena untuk berjaga-jaga takut ruang penyimpanannya habis. Jadi nanti tinggal saya ganti menggunakan akun lain. Contoh salah satu akun saya gunakan. Kemudian kita pilih di sini aktifkan pencadangan. Berikutnya di sini kita bisa memilih untuk kualitas fotonya. Nah, di sini untuk kualitas rendah ya. Jadi nantinya untuk hasil foto akan lebih buram lagi. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan penghemat penyimpanan, maka untuk ruang penyimpanan di akun Google kita akan awet ya. Jadi nggak cepat penuh. Kemudian di sini ada lagi kualitas asli. Nantinya kualitas foto dan video yang kita simpan akan seperti aslinya. Jadi untuk kualitas nggak menurun ya. Tetapi kalau kita pilih kualitas asli ini otomatis akan cepat mengurangi ruang penyimpanan di Google. Tapi jangan khawatir, kita sudah banyak akun Google ya di sini. Ya, kemudian di sini ada pilihan gunakan data seluler saat tidak ada Wi-Fi. Kalau kuota internet kalian banyak, maka gunakan saja data seluler dan juga Wi-Fi. Tetapi kalau kalian merasa untuk kuota internet kalian nggak pernah banyak, maka cukup kita gunakan backupnya melalui Wi-Fi saja. Jadi nanti setelah terhubung ke Wi-Fi, foto dan video kalian akan terbackup. Setelah itu pilih konfirmasi. Tunggu beberapa saat. Nah, kalian lihat di sini ada proses untuk backup data secara otomatis. Jadinya sekarang kalau kalian melakukan foto ataupun menyimpan video dari luar atau dari apapun, akan secara otomatis terbackup di aplikasi Google Photo ini. Dan tentu kalian tidak akan pernah kehilangan lagi untuk data foto dan video. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mencadangkan atau membackup semua foto dan video yang ada di HP kalian. Yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Photo. Semoga trik ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.